Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Masa depan cerah yang menanti wanita muda ini harus sirna begitu saja di tangan dan laki yang tidak bertanggung jawab. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Rowena Irani lahir pada tanggal 18 Februari 1994 di Pakistan. Pada tahun 2004, keluarga Rowena pindah ke Wichita, Kansas, Amerika Serikat dan kemudian mengajukan ke warga negaraan Amerika. Orang tua Rowena menginginkan kehidupan dan kesempatan pendidikan. Yang lebih baik untuk Rowena dan kakak laki-lakinya yang bernama Rushad. Rowena memiliki hubungan yang dekat dengan keluarganya itu. Dia digambarkan sebagai orang yang suka menjadi pusat perhatian dan memiliki kepribadian yang ceria dan juga ramah. Ketika Rowena dan Rushad pertama kali pindah ke Kansas, sulit bagi mereka untuk berteman. Terutama karena saat itu baru lewat tiga tahun sejak kejadian 9-11. Mereka akhirnya bisa mendapatkan teman baru di sana saat Rowena bergabung dengan program ROTC. ROTC adalah semacam pembina latihan kemiliteran sukarela bagi para siswa di Amerika Serikat. Rowena sebenarnya tidak ingin bergabung dengan militer, tetapi dia hanya ingin bersenang-senang sekaligus untuk menambah teman. Pada tahun 2012, Rowena lulus dari Wichita High School dan mendaftar di program psikologi di Wichita State University. Ibu Rowena yang bernama Torrance mengatakan dia sangat bangga pada putrinya karena begitu serius dengan sekolahnya. Rowena dan kakaknya masih sama-sama tinggal di rumah bersama dengan orang tua mereka selama berkuliah. Dan dari kakaknya itu, Rowena mengenal salah seorang temannya yang bernama Dane Owens. Dane berasal dari keluarga kaya dan pernah bergabung menjadi anggota angkatan darat. Sampai suatu hari dia mengalami cedera kepala yang diakibatkan beberapa jenis ledakan. Setelah dia ditempatkan di bagian cadangan, dia mulai belajar di Kansas State University di Manhattan, Kansas. Rowena yang selama ini masih tinggal bersama dengan orang tuanya, memutuskan untuk pindah ke Kansas State untuk bisa mengalami kehidupan seperti mahasiswa lainnya di asrama kampus. Namun dua bulan setelah kepindahannya, Rowena harus pulang kembali ke Wichita karena mengalami infeksi ginjal. Rowena mulai menceritakan kepada temannya tentang ketertarikannya pada Dane. Rowena dan Dane sering berkomunikasi di Facebook dan juga melalui pesan teks. Mereka pernah bertemu beberapa kali di Manhattan tetapi selalu sebagai teman. Dan setelah Rowena kembali ke Wichita, Dane terus bertanya padanya bagaimana keadaannya. Di Wichita, Rowena mengalihkan perhatiannya kembali ke sekolahnya. Dia telah memberitahu keluarganya bahwa dia ingin mendapatkan gelar master dalam psikologi remaja. Rowena pernah bertanya kepada temannya apakah dia dapat melakukan beberapa eksperimen dengan putrinya untuk menguji bagaimana reaksi anak-anak dalam situasi tertentu. Rowena sangat pintar menghadapi anak-anak tetapi dia tidak pernah berencana untuk menjadi orang tua atau nantinya menikah. Pada bulan Mei tahun 2016, Rowena dan Dane kembali bertemu lagi di pernikahannya Ruset. Mereka mulai berkencan segera setelah itu. Tetapi hubungan itu tidak bertahan lama, Dane menjadi terobsesi dan memberitahu Rowena dalam sebuah surat bahwa dia ingin menikahinya dan memiliki anak. Rowena memberitahu Dane bahwa dia membutuhkan waktu untuk berpikir. Dan Dane memberikan waktu untuk Rowena berpikir selama satu minggu. Setelah seminggu meninggalkan Rowena sendirian, Dane mulai menghubungi Rowena lagi untuk membicarakan pernikahan. Rowena memutuskan bahwa dia harus mengakhiri hubungannya dengan Dane. Dan dia mulai memblokir Dane di semua media sosial dan juga dari ponselnya. Dane tidak bisa menghubungi Rowena sehingga dia mengirim pesan teks kepada Ruset. Ruset kemudian bertanya kepada saudara perempuannya apakah dia perlu campur tangan. Rowena menjawab tidak dan sempat bercanda bahwa hal terburuk yang bisa terjadi yang akan dilakukan Dane terhadapnya adalah menembaknya. Ruset yang bekerja menjadi petugas polisi tidak menganggap kalau lelucon itu lucu. Ruset kemudian mengirimkan pesan teks kepada Dane dan mengatakan kalau dia akan mengajukan klaim pelecehan jika Dane terus mencoba berbicara dengan Rowena. Dalam pesan tersebut, Ruset memberitahu Dane bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan dia harus melanjutkan hidupnya sendiri. Setelah pesan teks yang dikirim oleh Ruset, Dane berhenti menghubungi Rowena. Keluarga Irani menjadi yakin kalau mereka telah berhasil menyadarkan Dane. Pada tanggal 3 Oktober 2016, Rowena tidak pernah datang menjemput ibunya di sekolah tempatnya mengajar. Ibunya dan Ruset berusaha untuk menghubungi Rowena namun tidak pernah ada jawaban. Ibunya kemudian pulang ke rumah dengan salah satu rekan kerjanya. Namun terkejutnya dia saat dia masuk ke dalam ruang keluarga rumahnya, dia menemukan Rowena terbaring di lantai ruang makan dalam keadaan berdarah. Pada pukul 4 kebi 10 menit di sore hari, ibu Rowena menelpon ke Cedric County 911 melaporkan kejadian yang terjadi di rumahnya. Saat polisi tiba di rumah itu, Rowena masih bernafas, tetapi dia tidak sadarkan diri. Dia mengalami luka yang sangat besar di bagian kepalanya dan dia pun segera dilarikan ke rumah sakit. CT scan mengungkapkan bahwa Rowena telah mengalami luka tembak di bagian kepala. Dalam pemeriksaan di TKP, para penyelidik menemukan adanya lubang di jendela ruang makan. Rowena rupanya ditembak di bagian kepala dengan senapa semi otomatis kali ber-45. Selongsom peluru juga ditemukan di dekat perapian di ruang keluarga. Dari rekaman CCTV di sekitar rumah Rowena memperlihatkan truknya Dean di sekitar pukul 1 siang pada tanggal 3 Oktober itu. Sayangnya Rowena tidak bisa bertahan di hidup lebih lama dan dia pun dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2016. Penyelidik membawa Rusyat untuk ditanyai tentang calon tersangka yang bisa melakukan kejahatan mengerikan ini. Rusyat langsung menunjuk ke mantan pacar Rowena. Rowena telah putus dari Dean pada tanggal 23 September 2016. Ketika Rusyat bertemu dengan saudara perempuannya setelah putus, Rowena sempat bercerita kalau Dean biasa mengintimidasinya dengan berbicara tentang hari-hari militernya dulu di mana dia pernah menghabisi nyawa orang termasuk perempuan dan juga anak-anak. Rowena melanjutkan kalau Dean pernah bercerita tentang mantannya dan dia berencana untuk mengambil nyawa mantannya itu karena putus dengannya. Berbekal informasi tersebut, penyelidik memutuskan untuk mengunjungi Dean di rumah orang tuanya di Wichita. Ternyata Dean ada di sana karena dia sedang pulang untuk menjalani operasi bahu-nya. Ketika Dean membukakan pintu, dia tampak mengantuk hanya mengenakan celana pendek dan selempang lengan karena katanya baru menjalani operasi bahu. Dean diberitahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Rowena. Dean tidak banyak tanya tentang apa yang terjadi dan dia langsung setuju saat dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dalam interogasinya, Dean memberitahu polisi bahwa dia adalah pria baik-baik. Dia bilang dia tidak bermaksud Rowena tertembak, tetapi dia pergi ke rumahnya hanya untuk berbicara langsung. Dean mengatakan dia masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci dan mengeluarkan senjatanya sehingga Rowena akan menganggapnya serius. Dean mengatakan senjata itu meledak secara tidak sengaja karena Rowena mengagetkannya ketika dia masuk ke dalam kamar. Dean mengatakan dia pergi dari rumah itu karena mengira Rowena sudah meninggal dan dia menjadi ketakutan. Dean segera pergi dan melemparkan pelurunya ke dalam kolam. Dia kemudian melemparkan senjatanya di kolam lainnya. Polisi kemudian membawa senjata mainan dan meminta Dean untuk mendemonstrasikan bagaimana dia memegangnya. Dean mengklaim bahwa dia menyembunyikan senjata itu di dalam selempangnya, tetapi tidak dapat memposisikannya dengan cara yang sesuai dengan bukti. Penyelidik pun segera tahu bahwa penembakan itu bukanlah kecelakaan. Dan Dean pun segera didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan juga perampokan. Polisi juga menanyai beberapa wanita yang pernah dikencani atau diajak bicara oleh Dean. Mereka semua menggambarkannya sebagai sosok yang kasar secara verbal, tidak stabil dan juga obsesif. Dean akan menjadi terikat pada seseorang hanya dalam waktu beberapa minggu berkencan. Persidangan Dean dimulai pada tanggal 31 Oktober 2018. Dan dalam pembelaannya, Dean mengklaim bahwa dia tidak sengaja menembak Rowena karena kondisi medis dari PTSD-nya. Menyatakan kalau dia memiliki gangguan refleks yang terjadi ketika dia mendengar suara keras. Sehingga saat Rowena mengagetkannya di rumahnya, dia tidak sengaja menekan pelatuk senapannya. Sedangkan penyelidik mengklaim bahwa luka tembak di bagian kepala membuktikan bahwa penembakan itu dimaksudkan untuk berakibat fatal. Juga kesaksian dari teman sekamar Dean yang menyatakan bahwa dia selalu meninggalkan senjatanya di Manhattan membuktikan bahwa dia memang berniat untuk membunuh Rowena di hari itu. Namun penuntut menyanggah cerita Dean tentang senjata yang disembunyikan di selempangnya tidak cocok dengan bukti. Mereka mengatakan kalau seperti itu kejadiannya, selongsong peluru seharusnya jatuh ke dalam selempang bukan di dekat perapian di ruang keluarga. Penuntut juga memberitahu juri bahwa Dean melarikan diri dari tempat kejadian setelah insiden. Dia juga mencuri ponsel Rowena dan membuangnya bersama dengan isi peluru dan senjatanya. Dan mengklaim alasan Dean melakukannya karena merasa ditolak oleh Rowena dan dia tidak ingin orang lain memilikinya jika dia tidak bisa. Pada tanggal 6 November 2018, Dean Owens menyatakan bersalah atas kejahatan pembunuhan dan juga perampokan. Juri memfonisnya atas kedua tuduhan tersebut dan dia diperintahkan untuk menjalani hukuman secara berturut-turut 25 tahun hingga sumur hidup untuk pembunuhan tingkat pertama dan 43 bulan untuk perampokan. Dan sesuai catatan pengadilan resmi, dia saat ini dipenjara di sel penjara di Fasilitas Permasyarakatan Hutchinson di Kansas. Keluarga Rowena tidak pernah tahu kalau Rowena telah memutuskan untuk menjadi donor organ. Dan pada hari ulang tahunnya yang ke-18, organ tubuh dari Rowena disumbangkan. Keluarga Irani juga membuka beasiswa psikologi atas nama Rowena di Wichita State University. Dan mereka juga dengan sangat keras menyatakan ketidaksetujuan kalau Dean mendapatkan kesempatan untuk bisa pembebasan bersyarat. Karena Dean juga tidak pernah memberi Rowena kesempatan untuk hidup. Well, sampai disini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!